Negara Inggris atau Inggris Raya secara geografis merupakan negara kerajaan Kepulauan di Eropa Barat yang terdiri dari Kepulauan Britania Raya, di bagian timur, Laut Pulau Irlandia, dan sejumlah pulau-pulau yang lebih kecil dikelangi oleh Samudera Atlantik, Laut Utara, Selat Inggris, dan Laut Irlandia. Sebelum menjadi negara kesatuan United Kingdom Britania Raya, dalam sejarahnya Kepulauan Britania dahulu dari masa klasik hingga abad pertengahan, ditepati oleh beberapa bangsa, dimulai dari ekspedisi Inggris oleh Romawi, asimilasi bangsa Romawi dengan penduduk pribumi di Britania, seringan bangsa Anglo-Saxon, masa Viking. Inggris pada awal kebersedisi Romawi. Kepulauan Britania mulai menyentuh peradawan Romawi, berawal pada akhir Republik Romawi pada 55 tahun sebelum masehi. Romawi berhasil menanggungkan seluruh wilayah daerah Gouls, modern Perancis dari pendudukan pribumi bangsa Gouls, yang dipimpin langsung oleh seorang politikus dan jenderal Romawi, Gaius Julius Caesar. Caesar belayar menuju Britania pada tahun 56 sebelum masehi. Dari daerah modern place, dengan membawa legend ke-7 dan ke-10 belayar mendekati Kepulauan, di sekitar daerah Jurang Dover, tentara Romawi melihat tentara Briton yang dilokis badannya dengan tatu warna biru. Terjadi pertempuran singkat di sekitar pantai. Meskipun Briton pada awalnya unggul, akhirnya Romawi berhasil mengenangkan pertempuran tersebut. Pertempuran pun terjadi kembali, tak jauh dan tak lama dari daerah Pantai Petra, antara Romawi dan Briton dengan disiplin kuat dari tentara Romawi. Tentara Briton berhasil dikalahkan dan tak lama mengirimkan permohonan untuk damai. Dikarenakan kondisi alam, Laut Inggris yang sering mengalami badai dan terbatasnya sumber daya alam yang ada, Caesar menerima permohonan damai dari Briton dan memutuskan untuk kembali ke Roma. Meskipun operasi militer yang dilakukan sisa tidak mencapai target yang diinginkan, akan tetapi operasi militer tersebut menyediakan informasi yang penting untuk kemudian pada masa selanjutnya Romawi akan dapat menaklukkan ke pulauan Britania. Inggris pada masa awal berdukar Romawi Romawi mulai melakukan ekspansi ke pulauan Britania pada tahun 43 Masehi, pada masa pemerintahan Kaiser Claudius. Dipimpin oleh Ailius Claudius dengan membawa 40 ribu tentara, berhasil menguasai daerah ke pulauan Britania Selatan pada tahun 47 Masehi. Beberapa bangsa Briton yang selamat menyerahkan diri menjadi negara bawah Romawi, sehingga terhindar dari invasi Romawi seperti Raja Kogidupnus, Prasatavus, dan Ratu Kartiman II. Selama perundukan Romawi di ke pulauan Britania, banyak dibangunnya kota-kota seperti Eburacung, Camuldonium yang akan menjadi kota Kolester, dan Londoneum di kota London. Kota-kota tersebut merupakan tempat daerah penting yang dimana terjadinya asimilasi antara bangsa Romawi dan juga bangsa Briton, yang prosesnya disebut Romanisasi, untuk menghilangkan perilaku barbar dan menciptakan kalangan-kalangan masyarakat seperti kalangan masyarakat Romano-Briton. Pada tahun 60 Masehi, terjadi pemberontakan besar yang dipimpin oleh Budika. Budika merupakan istri di Prasatavus, yang motif di pemberontakan ini ialah, setelah Prasatavus manggat, kuasanya pun dibagi dua, yang satu diberikan oleh putri-putrinya, dan yang lain diberikan oleh Romawi. Namun, tentara Romawi mengabaikan permohonan dari Prasatavus dan memutuskan untuk menguasai seluruh kerajaan Prasatavus dan memperkosa putrinya. Pemberontakan yang dilakukan oleh Budika berakibat pada banyaknya pembantayan bangsa Romawi dan kerusakan di kota-kota Romawi seperti Londonio. Pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan oleh gubernur wilayah Britania yang bernama Seutonius Paulinius di pertempuran Walting Strip, yang berakibat pada penguasaan seluruh wilayah negara bawahan Romawi di Britania. Ekspansi Romawi kembali dilakukan pada akhir dekade ke-7 setelah Kaisar Pespasian berhasil merebut takhta dari para perintah dan ahli waris lainnya dari peristiwa sejarah Year of the Four Emperor. Pada tahun 77 Masahi, dibawah pimpinan gubernur Agricola, ia melakukan operasi militer dengan menguasai brigantes Kaledonia hingga mencapai Skotlandia. Namun pada tahun 85 Masahi, Agricola dipanggil kembali ke Roma sebagai gubernur yang membuat daerah yang sebelumnya sempat dijajah di sekitar Skotlandia jatuh kembali ke Bangsapik, sehingga keusahaan Romawi di Inggris hingga sampai meliputi daerah Benteng Hadrian. Dengan hal tersebut, seluruh wilayah Inggris telah dikuasai oleh Romawi yang dimana wilayah tersebut selama berabad-abad terjadi namanya asimilasi masyarakat bangsa Romawi dan masa Briton, kemudian kristianisasi pada abad ke-4 dan menjadi wilayah pemerintah gubernur Romawi dan Romawi Barat, hingga pada akhirnya, pada tahun 410 Masahi, datang bangsa Anglo-Saxon. Inggris pada perundukan bangsa Anglo-Saxon, The Great Migration. Pada abad ke-5 Masahi, kekaisaran Romawi Barat mengalami prosotan kekuatan di wilayah Eropa Barat. Hal ini telah terbagi oleh faktor internal seperti perang soda berkepanjangan dan faktor eksternal seperti migrasi bangsa Jerman yang terdiri dari bangsa Franks, Gotts, dan Vandals, dan juga penghancuran besar yang dilakukan oleh bangsa nomadin Hans, membuat stabilitas kekesaran Romawi Barat merosot, terutama di wilayah kepulauan Britannia. Pada tahun 410 Masahi, berdasarkan pernyataan dari James Cobble, bahwa dikarenakan tekanan ekonomi dan administratif, Romawi Barat meninggalkan Britannia pada tanda kutip yang melatar belakangi datangnya bangsa Anglo-Saxon ke kepulauan Britannia. Anglo-Saxon merupakan gabungan bangsa Jerman yang terdiri dari bangsa Jertes, Engle, dan Saxon yang bermigrasi dari daerah wilayah Prisia dan Dermark ke kepulauan Britannia. Datangnya bangsa Anglo-Saxon membuat bentuk peribumi kepulauan Britannia berpindah menuju daerah Wales dan Cornwall, di mana bangsa Anglo-Saxon menggeser kekuatan Romawi dan Romano-Briton di daerah timur Britannia. Di akhir 8 masa ini, bangsa Anglo-Saxon membentuk 7 kerajaan kecil di kepulauan Britannia yang terdiri dari kerajaan Kent, kerajaan Sussex, Essex, Essex, Hersia, East Anglia, dan Northumbria. Di sana bangsa Anglo-Saxon mengadopsi agama Kristen-Katolik. Akan tetapi, 7 kerajaan tersebut saling berperang, satu sama lain untuk menjadi kerajaan dominan di wilayah ditadikannya. Inggris pada masa peperangan Anglo-Saxon dan North, The Great Hidden Army. Kepulauan Britannia sekian kalinya akan mengalami guncangan kembali. Dikatakan bahwa pada masa Viking Age, setelah eksekusi dari Viking legendaris Ragnar Lord Brock oleh Raja Northumbria Aila, anak-kanak dari Ragnar yang terdiri dari Halfdan, Ivar, dan Huba, kemudian melanjutkan invasi skala penuh ke kepulauan Britannia pada tahun 865 Masihi untuk membalas kematian ayatnya. Bangsa Viking merupakan bangsa dari Scandinavia, sekitar wilayah Denmark, Finland, dan Sweden, di mana Viking merupakan istilah yang memiliki arti seorang perompak. Viking pada awalnya hanya dibentuk untuk penjara di berbagai wilayah kota pantai di wilayah Eropa Barat. Namun, di bawah pemimpinan Halfdan, Ivar, dan Huba, bangsa North dikenal dengan istilah The Great Hidden Army yang ditulis oleh beberapa pendeta. The Great Hidden Army merupakan tentara pagan yang ingin menguasai pulauan Britannia. Halfdan, Ivar, dan Huba berhasil menguasai Northumbria pada tahun 867 Masihi, yang di mana dikatakan bahwa Raja Aila dieksekusi dengan metode penyiksaan Lord Edo. Setelah menguasai Northumbria, bangsa Viking mulai mencoba menguasai kerajaan Anglo-Saxon lainnya. Namun, Wessex sebagai kerajaan Anglo-Saxon terkuat, terakhir di bawah pemimpinan Alfred The Great, berhasil memukul mundur pasukan Viking di pertempuran Ashdown pada tahun 1871, dan terakhir Eddington pada tahun 1878 Masihi. Bangsa North hanya menguasai wilayah Northumbria, Mercia Timur, dan East Anglia. Di bawah pemimpinan Alfred, kerajaan Anglo-Saxon mengalami masa kejayaan, yang mana Alfred merupakan banyak sekali reformasi besar dari segala bidang. Salah satu yang menonjol ialah dari bidang militer, seperti membuat banyak kapal, membuat tentara yang sedikit namun elit, dan menciptakan benteng di setiap desa. Selain dari militer, reformasi yang dilakukan oleh Alfred ialah dapat dilihat dari bidang kebudayaan, di mana Alfred meneklareksikan dirinya bukan hanya sebagai raja Wessex, namun raja seluruh bangsa Anglo-Saxon, berdampak pada integritas kekuatan bangsa Anglo-Saxon untuk menghadapi invasi bangsa North. Alfred The Great wafat pada tahun 899 Masihi, dimana cucunya Atelstein berhasil mengusir penguasa bangsa North pada tahun 1927 dari kepulauan Inggris, dan menciptakan fondasi dan mendeklarasikan dirinya sebagai raja-kerajaan Inggris pertama, yang memiliki arti The Lines of Angles, atau Tanah Para Angle. Terima kasih telah menonton!